Sebelum masuk kelas kita baris terlebih dahulu Lonceng berbunyi baris di halaman Bersiap kaki rapat pegang pundak keman Tangan ke atas selalu direntang Meniru-niru burung terbang di udara Assalamualaikum Salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita Jawablah Waalaikumsalam Jadi anak-anak, kalau ada yang bilang salam Kalian harus jawab Ayo, ibu ulangi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang semangat untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Ayo, pasti semangat semuanya kan ya? Alhamdulillah ya, semangat semuanya Nah, biar lebih semangat Kita tepuk semangat terlebih dahulu Satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Nah, sebelum itu Sebelum memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Rabbi surah li sodri Wa yasiri amri Wahlul uqdatan milisani Yafqahu qawli amin Nah, selanjutnya Membaca surah al-fatihah Membaca surah al-ikhlas Membaca surah al-falak Dan yang terakhir Membaca surah an-nas Sadaqallahul azim Nah, sebelum itu Mau ibu absen terlebih dahulu ya Ridho ada Risma ada Rama ada Justin ada Cika ada Rio ada Rahul ada Rahul ada Alhamdulillah Masuk semuanya ya Hari ini Nah, ibu mau tanya Siapa yang tadi pagi Sebelum berangkat Udah sarapan Dan udah mandi Oh, udah semuanya ya Coba Tadi Ibu mau tanya Sama Ridho Ridho sebelum berangkat Sekolah Tadi makan Pake apa? Pake nasi goreng Bu Wah, Ridho katanya Tadi sebelum berangkat Itu makan nasi goreng Terus ibu mau nanya lagi Sama Risma Yuk Risma Tadi sebelum berangkat Udah mandi apa belum? Oh, udah Bagus ya Udah mandi Dan udah makan semuanya Nah, jadi hari ini Anak-anak Kita akan belajar Tentang Gejala alam Yaitu Hujan H-U-J-A-N Hujan Apa? Hujan Benar Kita akan belajar Tentang Hujan Nah, ibu mau tanya dulu Siapa Yang tahu Apa itu hujan? Rahul katanya mau jawab Kita dengerin dulu ya Hujan itu bu Air yang turun dari atas Ya, benar ya Hujan itu turunnya dari atas Turun Apa anak-anak yang turun? Air Airnya turun dari atas Langit Benar Nah, sudah benar tadi ya Apa yang dikatakan oleh Rahul Mengenai hujan Lebih tepatnya akan ibu jelaskan Nah, proses terjadinya hujan Dimulai dengan penguapan air laut Kemudian menggumpal menjadi awan Dan turun menjadi air hujan Air hujan ini mempunyai banyak manfaat Bagi kehidupan makhluk di bumi Salah satunya seperti kita gunakan sebagai Untuk mandi Untuk minum Untuk memasak Dan lain-lain Nah, proses terjadinya hujan itu Anak-anak seperti berikut ini Yang pertama yaitu air menguap Karena panasnya matahari Jadi air di laut Air di sumur Air di sungai Kemudian air di danau Itu menguap Karena panasnya matahari Nah, setelah itu Setelah uap air menjadi Menguap Uap air akan menjadi padat Dan terbentuklah awan kecil Baru setelah itu Awan kecil menjadi besar Karena Hembusan angin Kemudian awan berpindah dari Ketempat yang baru Dan yang lebih dingin Setelah itu Terbentuklah hujan Nah, jadi Proses terjadinya hujan yang pertama Yaitu karena penguapan Kemudian yang kedua Pengembunan membentuk awan kecil Yang ketiga yaitu Ditiup angin Kemudian menjadi awan besar Dan setelah itu Awan yang besar Yang mengandung banyak air Yang membawa banyak air Kemudian semakin berat Dan menjadi berwarna ke labu Setelah itu Turunlah air hujan Jadi seperti itu ya Nah, untuk lebih jelasnya Kita lihat video berikut ini Kita simak videonya dulu ya Nah, setelah menonton video Tentang proses terjadinya hujan tadi Selanjutnya Kita akan Mencoba membuat Hujan buatan Jadi kita siapkan terlebih dahulu ya Alat-alat dan bahannya Kalian perhatikan terlebih dahulu Setelah itu Kita praktek bersama-sama Kita siapkan dulu Bahan Alat-alat dan bahannya Pertama-tama Kita siapkan Mangkuk bening Mangkuk berukuran besar Seperti ini Satu Yang kedua Yaitu Gelas yang sudah terisi Oleh air panas Yang ketiga Yaitu Piring Kemudian diatasnya Sudah ada Es batu Selanjutnya Hal pertama Yang perlu kita lakukan Yaitu Memasukkan air panas Kedalam Mangkuk bening Setelah itu Kita letakkan Piring Yang berisi Es batu Di atas Mangkuk Nah Setelah itu Baru kita tunggu Hujan buatan Yang Kita buat Hari ini Berhasil atau tidak Nah Jadi Hujan buatan Yang kita Buat Sudah mulai Keluar Itu ada Titik-titik Air Nah Jadi Air panas ini Diibaratkan Dengan Matahari Yang mengenai Air Air di permukaan Laut Sehingga Menyebabkan Air menguap Kemudian Membentuk Menjadi awan Dan terjadilah hujan Seperti ini Jadi ya Nana Ibu mempunyai Lagu hujan Kalian perhatikan Terlebih dahulu Setelah itu Kita Praktekan Bersama-sama Tik-tik Dua Dua Tiga Tiga Tik-tik Bunyi hujan Di atas Genting Airnya turun Tidak terkira Cobalah Tengok Dahan dan Ranting Pohon dan Kebun Basah Semua Nah Karena tadi Kita sudah Selesai Melakukan Uji Coba Pembuatan Hujan Buatan Dan Kemudian Kita juga Sudah Belajar Tentang Lagu Hujan Selanjutnya Akan Ibu Jelaskan Kegiatan Yang akan Kalian Lakukan Hari ini Yang pertama Yaitu Kegiatan Yang pertama Yaitu Melengkapi Kata Nah Yang Kegiatan Pertama Yaitu Melengkapi Kata Di sini Ada gambar Apa Nana Ada gambar Hujan Awan Dan Air Kemudian Di sini Ada kotak Yang kosong Ada Terdapat Satu Dua Tiga Empat Lima Kotak Nah Yang terisi Itu Ada dua Yaitu Di kotak Kedua Dan Kotak Keempat Untuk Melengkapi Untuk Melengkapi Kotak Yang kosong Ini Kalian Harus Menambahkan Huruf Apa Jadi Kalian Isi Bagian Kotak Yang kosong Untuk Menjadi Kata Hujan Di sini Sudah Ada U Dan A Kemudian Untuk Kegiatan Yang kedua Yaitu Mewarnai Gambar Hujan Jadi Untuk Kegiatan Yang kedua Yaitu Kalian Mewarnai Mewarnai Gambar Hujan Di sini Sudah Ada Sketsa Payung Dan Juga Awan Serta Air Hujan Jadi Kalian Warnai Payung Terserah Terserah Kalian Maunya Warna Apa Aja Payung Kemudian Awannya Di sini Warna Putih Dengan Warna Kelabu Sesuai Dengan Awan Pada Hujan Kemudian Yang terakhir Kegiatan Yang ketiga Yaitu Membuat Kata Kata Hujan 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 Menggunakan Plastisin Jadi Kepada Kegiatan Ketiga Ini Kalian Membuat Kata Hujan Dari Plastisin Dan Setelah Kalian Selesai Dari Tiga Kegiatan Yang Ibu Sebutkan Tadi Kemudian Kalian Bisa Ke Sudut Pengaman Di Kendaraan Sebelum Memulai Kegiatan Kita Tepuk Semangat Lebih Dahulu Satu Dua Tiga Tepuk Semangat 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 Tepuk 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 Nah Karena Sudah Selesai Semuanya Melakukan Tiga Kegiatan Tadi Sekarang Waktunya Apa Waktunya Beres Beres Satu Dua Tiga Beres 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 Yang Rapi Yang Bersih Ayo Beres Beres Ayo Beres Beres Yang Rapi Yang Bersih Nah Sekarang Karena Semuanya Sudah Dirapikan Ibu Mau Tanya Lagi Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Ayo Kita Belajar Tentang Apa Hari Ini Tentang Hujan Bener Tentang Hujan Nah Dari Tiga Kegiatan Tadi Ibu Mau Tahu Kegiatan Mana Yang Paling Kalian Sukai Oh Ada Yang Melengkapi Kata Ada Yang Membuat Huruf Menggunakan Plastisin Dan Ada Juga Yang Mewarnai Nah Coba Ibu Mau Lihat Dulu Punya Kalian Satu-satu Coba Ibu Mau Lihat Punya Rido Yang Mewarnai Bagus Coba Ibu Mau Lihat Yang Membentuk Huruf Membentuk Kata Hujan Punya Arisma Bagus Ya Bagus Bagus Semuanya Nah Sekarang Ibu Punya Cerita Tentang Rara Dan Hujan Di Sebuah Rumah Di Sebuah Desa Yang Terpencil Ada Seorang Gadis Bernama Rara Nah Rara Ini Anak Suka Menanam Buah-buahan Sayur-sayuran Dan Juga Bunga Nah Akan Tetapi Rara Tidak Menyukai Hujan Karena Suara Petir Dan Juga Rara Sering Merasa Kedihinan Ketika Adanya Hujan Nah Pada Suatu Hari Rara Sedang Berada Di Halaman Belakang Rumah Yaitu Rara Sedang Melihat Tanaman Tanaman Yang Ditanam Oleh Rara Nah Dia Melihat Dan Kebanyakan Dari Tanaman Sayuran Dan Buah-buahan Itu Akan Mengering Rara Pun Panik Rara Kemudian Berujar Kepada Sang Ibu Ibu Bagaimana Ibu Dengan Tanaman Yang Ku Tanam Di Belakang Di Halaman Belakang Sudah Kering Bagaimana Cara Mendapatkan Air Nah Pasokan Air Di Sana Di Rumah Rara Sedang Menipis Jadi Ibu Berkata Tenang Rara Tidak Usaha Khawatir Kita Harus Menunggu Datangnya Hujan Musim Hujan Sudah Semakin Dekat Berselang Dua Hari Dari Ketika Rara Mengatakan Kepada Ibunya Bahwa Tanamannya Sudah Kering Nah Pada Hari Itu Hujan Pun Mengguyur Mengguyur Bumi Dan Tanaman Yang Ditanam Oleh Rara Di Halaman Belakang Rumahnya Mendapatkan Air Dan Kembali Segar Nah Dari Situ Rara Menyukai Hujan Dari Yang Pertamanya Tidak Menyukai Hujan Kemudian Rara Menyukai Hujan Karena Hujan Membantu Rara Memenuhi Kebutuhan Air Yang Dibutuhkan Oleh Tanaman Yang Ditanam Oleh Rara Jadi Seperti Itu Anak Nah Jadi Anak Kegunaan Air Hujan Itu Sangat Banyak Bisa Membantu Untuk Menyiram Tanaman Yang Kita Tanam Di Halaman Rumah Jadi Kalian Tidak Perlu Repot Untuk Mengambil Air Dan Menyiram Secara Langsung Karena Sudah Ada Air Hujan Tapi Kalau Tidak Ada Air Hujan Tetap Kalian Siram Takutnya Mati Sekarang Waktunya Istirahat Ayo Kita Cuci Tangan Terlebih Dahulu Sebelum Makan Yuk Kita Keluar Dulu Sekarang Waktunya Cuci Tangan Antri Kemudian Maju Satu-satu Untuk Cuci Tangan Ya Tangan Sudah Sudah Duduk Rapi Di Tempat Masing Masing Sekarang Waktunya Membaca Doa Sebelum Makan Alhamdulillah Sudah Selesai Semua Sudah Selesai Makan Semua Jangan Lupa Membaca Doa Juga Doa Sesudah Makan Yang Sudah Makan Boleh Main Di Luar Karena Sudah Bermain Di Luar Sekarang Waktunya Masuk Ke Kelas Kembali Untuk Persiapan Untuk Pulang Ayo Masuk Semuanya Masuk Dulu Duduk Di Tempatnya Masing Masing Karena Sudah Duduk Rapi Semua Di Tempatnya Masing Masing Ibu Mau Bertanya Lagi Mengenai Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Jadi Kita Hari Belajar Tentang Apa Tentang Hujan Tentang Hujan Benar Tentang Hujan Jadi Proses Terjadinya Hujan Itu Bagaimana Benar Yang Pertama Yaitu Air Laut Menguap Kemudian Terbentuklah Awan Setelah Itu Awan Kecil Terkena Hempusan Angin Menjadi Awan Besar Kemudian Terjadilah Hujan Hujan Disebabkan Oleh Tadi Yaitu Awan Besar Awan Besar Tadi Yang Membawa Banyak Air Itu Menjadi Berwarna Abu Abu Warna Kelabu Kemudian Karena Banyak Kandungan Airnya Yang Dibawa Jadi Turunlah Hujan Jadi Seperti itu Ya Kalau Hujan Kalian Jangan Lupa Untuk Memakai Baju Yang Hangat Yang Berlengan Panjang Agar Tidak Kedinginan Jadi Kalau Hujan Gimana Benar Pakai Baju Yang Panjang Minum Minuman Yang Panas Biar Kalian Tidak Kedinginan Dan Tidak Sakit Jadi Seperti itu Nah Untuk Besok Kita Akan Belajar Tentang Ikan Jadi Jangan Lupa Kita Besok Belajar Tentang Ikan Nah Sekarang Duduk Yang Rapi Karena Akan Pulang Kita Tepuk Semangat Dulu Tepuk Semangat 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 Nah Sekarang Waktunya Berdoa Ayo Bisa Dipimpin Oleh Salah Satu Dari Kalian Siapa Yang Mau Mimpin Doa Oh Yang Mau Mimpin Katanya Rahul Ayo Bismillah Al-Fatih Ar-Rahmani Ar-Rahim Wal-Asu Innal Insana Lafibus Illalladzina Amanu Wa Amilus Salihati Watawasawbil Hakki Watawasawbis Allahumma Allahumma Allimna Mayongfauna Wamfa'na Bima Allamtana Amin Ya Rabbal Alamin Amin Nah Karena Sudah Membaca Doa Sekarang Duduk Yang Rapi Lagi Duduk Yang Rapi Terlebih Dahulu Jadi Jadi Anak-anak Jika Kalian Sudah Sampai Di Rumah Jangan Lupa Untuk Apa Benar Untuk Salib Kepada Kedua Orang Tua Di Rumah Dan Juga Kepada Orang Yang Berada Di Rumah Seperti Misalnya Siapa Aja Kakek Ya Benar Kakek Nenek Om Tante Dan Juga Kakak Nah Sekarang Duduk Yang Rapi Dan Dimulai Dari Barisan Paling Kanan Maju Satu-satu Untuk Saling Kepada Ibu Nah Karena Semuanya Sudah Salim Ibu Antarkan Kedepan Yang Belum Mendapat Jemputan Yang Belum Dijemput Jangan Pulang Terlebih Dahulu Tetap Di Dalam Kelas Akan Ibu Temani Ayo Ibu Antarkan Yang Sudah Dijemput Altyazı